Kita dengan tidak sadar mencoba untuk memindahkan foto Pak Jokowi Kesamping fotonya Erdogan Kesamping fotonya Erdogan sebagai orang-orang yang berusaha untuk mengubah konstitusi Oke ketemu lagi dalam siaran Hasan Nasbi Channel Kali ini kita akan bicara lagi seputar politik Indonesia kontemporer yang faktual Yang terjadi atau jadi pembicaraan akhir-akhir ini Setelah kemarin, minggu kemarin cukup hangat dan cukup heboh sambutannya Ketika kita bicara dengan dokter hewan Indro Cahyono Soal virus covid dan macam-macam Kali ini kita kembali lagi bicara soal politik Kayaknya ini agak berat-berat soal yang disiapkan oleh tim riset ini Sepertinya soal amandemen konstitusi Silahkan pertanyaan pertama apa kira-kira Sikap ya Kalau sikap itu harus jernih dulu nih Gini amandemen itu gak bicara soal halal dan haram Jadi bukan soal boleh atau tidak boleh Jadi kan agak menyesatkan kalau sebagian besar orang bicara soal amandemen itu tidak boleh Atau amandemen itu seolah-olah haram Karena akan memperpanjang masa jabatan presiden katanya Jadi ini bukan itu bukan soal halal dan haram Ini lebih kepada perlu atau tidak perlu Karena kalau bicara halal dan haram Hampir semua negara mungkin melakukan amandemen konstitusi Karena perubahan zaman kan selalu terjadi Kadang-kadang cepat kadang-kadang lambat Sehingga seringkali konstitusi itu tidak bisa lagi menampung semangat dan perubahan zaman Indonesia sendiri kita sudah 4 kali amandemen konstitusi Untuk usia republik yang 70an tahun Belum 100 tahun Kita sudah 4 kali amandemen konstitusi Dalam waktu yang berdekatan Atau kayak seperti Amerika Serikat itu Dengan usia yang 200 tahun lebih Mereka sudah mungkin sudah 27 kali amandemen Jadi apa amandemen itu boleh Tidak diharamkan Cuma pertanyaannya sekarang Kondisinya Dari undang-undang dasar kita yang sudah diubah 4 kali itu Ada masalah apa Sehingga perlu dilakukan perubahan konstitusi Perubahan konstitusi itu kan sederhana aja Apakah ada pasal yang mau ditambahkan Apakah ada yang mau diubah Atau mau dihilangkan Kan kayak gitu Nah sekarang pertanyaannya apa yang mau ditambah Apa yang mau diubah Atau apa yang mau dikurangi atau dihilangkan Sejauh ini kan kita tidak mendapatkan jawaban yang Pesifik Yang solid Sehingga itu betul-betul dirasakan memang kebutuhan kita bersama Kebutuhan sebagai sebuah bangsa Jadi saya tekankan bukan soal halal dan haram Tapi perlu gak sih Dan kira-kira pasal mana yang menurut kita bermasalah Atau apa yang belum ditampung oleh undang-undang dasar kita Sehingga kita merasa perlu mengubahnya hari ini Mungkin begitu untuk jawabannya Ya mendukung amandemen ini Yang jelas terlihat ya Kita gak bisa bohong lah Yang jelas terlihat itu kan Orang-orang yang Ini kan gak banyak ya Sebagian kecil Sebagian kecil orang-orang yang dekat dengan pemerintahan Atau sekarang menjadi Bagian atau pendukung pemerintah Jadi kayaknya kalau dari pihak oposisi Dari pihak yang hari ini menentang pemerintah Itu Ini bukan isu yang populer Jadi isu ini nampaknya memang Didukung oleh sebagian kecil orang yang memang mendukung pemerintahan Kalau dari berbagai macam percakapan Diskusi Dan tulisan-tulisan maupun Tayangan-tayangan di media Saya menangkap ada Tiga motivasi lah Tiga motivasi Orang-orang yang hari ini Ingin melakukan amandemen Pertama Ada orang yang merasa Kondisi bangsa ini dalam bahaya Ada polarisasi Takutnya nanti Ada orang yang menang Tapi kemudian berniat untuk Mengubah landasan negara Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Jadi dia ingin Mengurung ini semua Supaya tidak terjadi Bablas di suatu saat Itu dengan Haluan negara Jadi siapapun yang jadi presiden Itu tidak bisa keluar dari Amanah haluan negara Amanah haluan negara Yang ditetapkan melalui Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Yang kedua Ada juga pihak yang merasa bahwa Ini terkait dengan kekuasaan ya Bahwa Pemerintahan Pak Jakowi ini efektif Pembangunnya efektif Kepimpinannya efektif Tapi sayang karena ada pandemi Kemudian Ya tidak maksimal lah Sehingga kalau misalnya Bisa Pandemi ini sudah hilang Pak Jakowi perlu melanjutkan Satu periode lagi Sehingga pembangunan-pembangunan Yang dilakukan oleh Pemerintahan Pimpinan Pak Jakowi itu Bisa lebih optimal Ya oke lah Ini kita anggap agak Agak manis sedikit lah Soal Soal alasannya Ada juga orang yang beranggapan bahwa Khawatir terjadi polarisasi di Indonesia Dan tokoh kuat yang bisa melewati polarisasi itu Sejauh ini hanya Pak Jakowi Jadi kalau ada orang yang menumpang isu agama Isu kebencian etnis dan lain-lain Isu primordian dan lain-lain Dikkhawatirkan tidak ada yang bisa melewati Isu-isu itu Selain Pak Jakowi Karena sekarang memang belum muncul figur-figur yang kuat Sehingga kalau misalnya nanti bukan Pak Jakowi yang muncul Dan muncul lagi isu-isu politik Sara Dalam kontestasi pilpres Dikkhawatirkan orang yang berdiri di atas Pancasila dan Undang Dasar 1945 Nah ini kekhawatiran Tapi ada juga yang ketiga Menurut saya ini juga perlu diperhatikan Ada juga dari orang-orang yang hari ini merasa Kalau bukan tidak sama-sama Pak Jakowi Saya tidak berada dalam pemerintahan Kalau tidak sama-sama Pak Jakowi ya Belum tentu saya dipakai di pemerintahan Jadi ada semacam insecure Jadi kira-kira kalau Pak Jakowi lanjut Saya akan tetap ada di pemerintahan Atau menjadi bagian dari kekuasaan Jadi menurut saya variasinya agak banyak Soal motivasi gitu Jadi apakah si A, si B ini apa motivasinya Ya kita lihatlah Statement-statement dia berujung kemana Saya tidak menutup diri dari diskusi soal amandemen Bahwa ada masalah di Republik ini Ya Bahwa ada masalah hubungan antar pusat daerah Ada masalah apa Koordinasi pembangunan, pemerintahan dan segala macam Tapi pertanyaannya Apakah itu problem di konstitusi Apakah itu problem di level undang-undang Atau problem di level leadership Nah ini kan persoalan yang harus dipisah-pisah Benar gak masalahnya di problemnya ada di konstitusi Misalnya begini Ada teman kemarin yang misalnya Oh itu lihat tuh Kalau misalnya ada sesuatu yang bermasalah di sebuah daerah Misalnya ada sebuah sekolah jelek di daerah Kemudian yang dimasalahin adalah Yang digugat adalah pemerintah pusat Padahal sekarang ada otonomi daerah Kalau kayak gitu yaudah kita ubah lagi aja Undang-undang dasarnya Gak usah lagi ada otonomi daerah gitu misalnya Seperti itu Atau misalnya ada sebuah cafe yang melanggar PPKM Satu hari dua hari yang lalu ada rame sekali Viral di media sosial Tempat inilah Tempat nongkrong dan hiburan malam Yang kemudian melanggar batasan waktu jam malam Dan kepadatan orang Terusnya disalahkan pemerintah pusat Padahal sebenarnya ada kewenangan pemerintah daerah Tapi apakah itu problemnya di level konstitusi Di level undang-undang Atau di level lain Jadi kan masalahnya ini kompleks Tidak melulu harus disalahkan ke pemerintah pusat Disalahkan ke pemerintah daerah Kayak gitu Jadi menurut saya kita pilih-pilih lah Kalau masalahnya hubungan antara pusat dengan daerah Kalau lagi penanganan pandemi Daerahnya tidak terlalu responsif terhadap permintaan pemerintah pusat Bisa jadi masalahnya Masalah leadership di daerah Yang tidak mampu menangkap perintah Tidak mampu mengimplementasikan kebijakan Jadi bukan problem di undang-undang bahkan Bahkan juga pasti bukan problem di level konstitusi Kalau buat saya Sekalang tidak urgent sama sekali Melakukan amendement konstitusi Karena tidak terlihat dengan jelas Mana pasal yang bermasalah Tidak terlihat dengan jelas mana pasal yang harus dihilangkan Mana pasal yang harus ditambah Menurut saya undang-undang yang sudah di amendement 4 kali ini Dalam kondisi baik-baik saja Sampai hari ini Dan kalau misalnya mau diubah Tolong pertimbangkan risiko sosial politiknya Karena ini pro kontranya pasti sangat keras Sehingga ketika menengani pandemi Kita butuh soliditas Butuh kekompakan Nanti terpecah-pecah lagi gara-gara Isu amendement konstitusi Yang kira-kira manfaat belum terlalu jelas Tapi mudaratnya terlihat lebih jelas Jadi itu mungkin kalau sikap saya Tidak perlu dilakukan hari ini Kalau saya berharap tidak ya Karena saya merasa begini Pak Jokowi Harus kita jaga Sebagai pemimpin Yang nanti dicatat sejarah Sebagai pemimpin yang baik Bagaimanapun orang muter-muter Bicara soal apa yang mau di amendement Tapi kesimpulan masyarakat Susah untuk dibendung Bahwa ini terkait dengan kekuasaan Apakah perpanjangan masa jabatan Atau ya Atau semua yang terkait dengan Kekuasaan atau metode pemilihan Ini kan terkait dengan kekuasaan Saya tidak ingin Kemudian mencemarkan Nama baik Pak Jokowi Atau menjurumuskan Pak Jokowi Sebagai pemimpin yang hari ini dianggap berhasil Dari sisi pembangunan Berhasil dari Tetap menjaga demokrasi Terus kemudian fotonya Mau kita sandingkan ke tempat orang-orang Yang itu berusaha mengubah konstitusi Untuk memperpanjang masa jabatan mereka Kan pendukung Pak Jokowi Pasti tidak suka dengan Erdogan Erdogan itu adalah orang yang juga Mengubah konstitusi Untuk memperpanjang masa jabatan Dan hari ini Kita dengan tidak sadar Mencoba untuk memindahkan foto Pak Jokowi Kesamping fotonya Erdogan Kesamping fotonya Erdogan Sebagai orang-orang yang Berusaha untuk mengubah konstitusi Walaupun Pak Jokowi dengan tegas Menyatakan Tidak mau memperpanjang masa jabatan Tidak mau terlibat dalam urusan-urusan MPR Dalam hal mengandang mendemen konstitusi Tapi Opini publik Persepsi publik Susah dibendung Bahwa mendemen Undang-undang dasar yang kelima ini Itu Tidak terlepas dari Kepentingan kekuasaan Yang paling mungkin dan masuk akal Bagi masyarakat dan opini publik hari ini adalah Soal perpanjangan masa jabatan Penambahan periodisasi Atau Soal metode pemilihan Jadi Jadi menurut saya itu Itu hal yang harus dipertimbangkan Jadi kesimpulannya Suatu titik nanti para politikus Di tanah air ini Akan sampai pada kesimpulan bahwa Mudorat Dari amendement konstitusi akan lebih besar Kenapa? Nanti akan mengkerucut kepada beberapa pilihan Pemilihannya bisa jadi Periodisasi ditambah Untuk masa jabatan presiden Tapi ada trade-offnya Trade-offnya apa? Dia dikurung dengan Haluan negara Haluan Kalau begitu Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR Atau presiden bisa diturunkan kapan saja Karena dianggap melanggar haluan Negara Atau misalnya juga Presiden langsung dipilih oleh MPR lagi Tidak lagi dipilih oleh masyarakat Sehingga bertanggung jawab kepada MPR Karena ada keinginan untuk Bisa jadi trade-offnya adalah MPR kembali lagi sebagai lembaga tertinggi Negara Itu kan merusak sistem presidensial kita Jadi mengurangi Kekuatan, kekuasaan, dan kewenangan presiden Yang harusnya tidak bisa diganggu-gugat Selama dia Memerintah Jadi suatu saat saya yakin Para politikus ini akan sampai pada satu titik kesimpulan Bahwa mudoratnya lebih besar Dan kalau ingin bangsa ini lebih baik Ingin presiden-presiden ke depan juga tetap kuat Tetap bisa menjalankan pemerintahannya Tanpa ada kekhawatiran turun di tengah jalan Maka amandemen konstitusi Untuk saat ini Dan untuk beberapa saat ke depan Tidak perlu dilakukan Dan saya yakin Kayaknya tidak akan kejadian Amandemen konstitusi Untuk Masa sebelum tahun 2024 Begitu Sampai jumpa